Halo guys welcome back to my channel Adineo gaming semuanya dengan segmen Adineo impression dan sekarang kita bakal mereview game yang baru banget rilis hari ini hari Selasa ya Brave 9 story ya jadi game ini adalah game spin-off dari game RPG game strategi juga ya namanya Brave 9 guys oke kayak masih game kita langsung aja masuk ke video tapi sebelumnya jangan lupa like subscribe sama comment guys jangan lupa kalian jangan lupa nyalakan sebagainya ketinggalan video dari Adineo gaming guys oke langsung aja guys jadi ini kayaknya cerita spin-off ya dari Brown Brown Brave 9 ya jadi kalau kalian nggak tahu ya Brave 9 ya kalian itu adalah game lama guys jadi game sekitar tahun 2000 sekitar tahun 2018-2019 itu lah guys ya 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 sekitar tiga tahun lah jadi game itu sudah berapa-berapa kali ganti nama ya dan sekarang terakhir namanya jadi Brave 9 kita mau lihat ke gimana sih game spin-offnya oke kita mulai guys jadi ini kayaknya ini kayaknya kecerita story gitu ya soalnya kan namanya Brave 9 story ya oke let's go this is me I'm the main character but has no motivation I am A.K.A. Captain oke jadi Brave 9 itu jadi kayak dia jadi kayak kelompok mercenary gitu guys oke kita baca aja ya also I ended up wandering around as a mercenary group I once was a sector of a prestigious family oh dia dulu katanya dia adalah penerus dari keluarga yang itu guys keluarga yang mapan gitu loh katanya sampai bapaknya dia melakukan itu guys apa pengkhianatan ini dinamakan adalah Die of the AI ini guys kalau kalian pernah main Brave 9 atau Brown Dust atau apa namanya dulu gitu lah ya ini adalah ini sama ceritanya guys ya jadi kayak dia nyertain cerita hidupnya gitu ya jadi kayaknya kalian gak bakal bingung deh cerita yang apa yang dicertain disini soalnya di game sebelumnya itu ada ceritanya guys oke dulu gue main game ini lama sih main dulu ya main game dulu Brave 9 atau Brown Dust ya soalnya emang gamenya seru guys terus juga karakternya live 2D jadi kita gak bosan oke namanya Elin oke sama namanya Elin di ini tuh guys emang dari awal udah ada guys ini juga nih si Carson ya dia bintang padahal bintangnya jelek guys tapi ya dia yang menemani kapten dari dulu guys oke jadi kayak terlalu banyak bacaan kalian baca sendiri aja ya oke oke kita ada apa nih oh kita tulis sekarang namanya Arminya oke kita tulis guys ya di Neo aja Adineo's Army oke kita oke aja stabilis terus oke oh Ellen oke oh jadi ini kayak dia kayak nyeritain cerita dia waktu jaman dulu guys wow jadi kayak diulang lagi ya apakah gameplaynya bakal diulang apa nih kayaknya kayak nyeritain jaman masa dulu dia ya oke oke kita lihat-lihat gimana gameplaynya ya oke oh gini ya oke langsung gak tutorial seriously oke ini kita langsung dapet diamond gimana nih oh lagi ini lagi loading sabar guys oke jadi Elin check in kita bisa sampai 7 hari bakal dapet ini guys currency with ancient power ancient coin ancient coin tuh buat ini guys nuker item deh oke terus kalau buat gacha sih ini guys kalau buat gacha ya diamond oke oke terus use hate reading books oke kita lihat mercenary information kita klik terus kita klik ini guys oh kita bisa recruit oh sekarang recruitnya pake ini guys pake ini ya apa pake kayak ini ya kayak gem gitu ya oh iya bener sama masih sama masih sama animasi-masama animasinya tapi dulu si Elin kagak ikut guys setelah gue Elin dulu gak nyerang dia Elin dan dulu tuh ada yang panah guys cewek nah ini kita recruit juga carlson ilinnya teng ya kayaknya sama sih ya oke ini sama guys oke mantap sih ini gue nostalgia banget sih game begini oke you can't go with a mercenaries here kita keluar terus kita ke adventure oh ini langsung adventure guys oke oh ini story-nya the normal the hard the very hard oh really sekarang kita langsung aja ya adventure guys kita mulai ya guys tutorial ya ini kayaknya nih nightmare oh gak ada ya tapi disini masih belum ada ininya loh belum ada apa voice over ya tapi kayaknya sih emang ya wajar sih soalnya gamenya juga gak terogotik jadi kalian download di awal terus sekitar 120 MB terus nanti download di dalam cuma sekitar 600 MB jadi kayaknya ya oke ya jangan berharap lebih ya tapi kayaknya nih kalian setiap klik muncul kata-kata-kata lucu nih ya lucu guys lucu guys ini bagus sih tapi dulu ini mukanya mukanya gak keliatan guys muka mercenarinya guys muka si kaptennya guys jadi kayak mukanya kayak MC MC anim hentai gitu lah ya gak dilahatkan mukanya guys kok singet gue sih gitu dulu ya tapi gak tau kok sekarang ya oke sekarang katanya ada beautiful woman kita bakal langsung aja ya oke jadi cerita doang kita dapet dapet equipment ya oke dapet equipment guys customize my clothes oh ini disini ada skinnya ya oke dulu juga ada skinnya sih dulu oke disini juga ada stage 2 ini kita dapet cerita lagi nih cerita nih guys bisa keluar kah oh bisa keluar guys jadi ini ya ini UI mainnya UI awalnya ya jadi disini ada biasa profile ya tapi kita harus buka oh kita harus ini dulu guys harus kebuka dulu nih dulu deh kita buka yang ini dulu guys jadi kita ini dulu kita coba ya oke sekali dulu guys a forest near Rotterdam snack in the bag check no water to drink check oke tapi ini baru 3 orang doang co oh katanya dia denger itu teriakan guys oke oh lucu sih oh ini lucu selucu ya sekarang lebih lucu loh gue demannya kayak cute gitu loh guys oke ini kayaknya juga grafiknya belum paling gede ya oke disini kita bisa auto develop ya kita bisa deploy kita bisa klik tapi disini kok gak ada orang gak ada ini kita bisa ini ya atau kita bisa langsung aja auto ya auto aja deh biar cepet nah kayak gini guys ya oke masih sama ya masih sama sekarang bersendirinya si kaptennya ikut kaptennya oke seru jadi ini yang biru itu defender yang merah itu fighter dan si alien itu healing dan setiap karakter tuh dia punya skill maksudnya dia punya ini guys punya area skill masing-masing kalau kalian lihat kalau gue klik si aliennya kalian bisa lihat itu ada ini guys ada apa ada kuning-kuning gitu maksudnya itu area dari healing kalian bisa majuin terus ya kalian bisa lihat ya di atas alien itu ada tanda itu guys tanda di sebelah alien di nama alien di atas ini ada IR sebelah IR itu adalah tanda area skill guys ya jadi skill area alien itu kayak kotak gitu guys kalau kalian klik kapten dia ada skillnya itu ke sini guys skillnya nyerang tapi cuma satu area doang ya terus kalau kita lihat ini Lydia dia bisa nyerang ke belakang guys soalnya dia pakai spear ya terus kalau kita lihat Carlison dia cuma di depan doang guys oke maksudnya guys kita battle kita lihat guys ini run-runnya gini ya sesuai speed lanjut langsung mati what the heck apa yang ini langsung mati kapten kita elinnya co aduh mati elinnya oke oke kind of cute yes Oke kita dapat lagi sekarang kita bakal equip guys tadi gila lu sakit banget ya memang kayak gitu kalian scriptnya ya kemang gitu script kita auto-equip Oke Oh jadi kena keman itu itu ya udah ngerubah ya kok bisa direng up langsung what the heck up up nirang ngempot up right up Oke Oke don't forget to equip kita bisa akuin more gear lagi tapi si alien jadi hijau kita lihat ini sekarang kita klik dan kita buka Adventure lock Oke kita bisa kita klik reward klik lagi reward jadi kalian bisa akui reward di ini ya di profile kalian ya kalau kalian bisa co-progress story-nya Oke sekarang kita bisa lanjut lagi guys kita suruh lanjut lagi kayaknya ya suruh lanjut lagi chapter stack tiga katanya dia mau ke Neribiton mau ke Rotterdam maksudnya yes katanya kayak sekarang dia kayaknya dia bakal barengan ya di situ sih katanya tuh nggak punya suara guys jadi yang yang ngatur tuh semuanya sih itu si Elin lucu sih emang kalau kalian baca ceritanya sih kalau kalian ngerti ya ini lucu gak ceritanya guys emang gue dulu demen-demen gitu juga gar ceritanya guys dan setiap story kalian bisa dapat karakter-karakter baru guys Oke disini kayaknya ini kayak disini ya Oke begini aja yes Oke nanti Carlison yang nyerang ini guys langsung mati lagi co what the heck hmm makan tuh weh dia nyerang ke belakang kok emang makan nih waduh waduh gila sakit banget yang ini weh Gila um makan tuh serang nih dia Wuh mantap langsung Jadi gitu ya Jadi kalian tuh cuman Mainnya tuh cuman Pas formasi Jadi pas kalian battle Dia battle auto guys Jadi ya Kalau kalian yang gak demen game-game strategi Strategi kayak gini sih ya Pasti bakal boring ya Tapi gue sih demen-demen aja sih Emang gue demen game strategi sih ya Oke Kita bakal lanjut lagi kah Udah kah? Oh udah bisa guys Sekarang udah bisa keluar ya Jadi kalian udah bisa klik lagi Kalian bisa acquire lagi Oke Terus disini kalian bisa lihat lagi ya Disini ada apa aja Ada substory even Oh Jadi kalian bisa dapet Ini ada substory ya The time I got reaccinated as a slime slayer Oh Ini Kayak ini ya Kayak parodi dari Ini ya Parodi dari Isete Tensei Sitara Slime Dataken ya Oke Kalian bisa dapet kostumnya kah? Oh kalian bisa dapet kostumnya guys Kalau kalian ngikutin ini ya Kalau kalian main mission-missionnya ya Kalian bisa nuker sebanyak 100 Sudah dapet skin Carlison sama Rignate Oke Tapi kalau buat skinnya si Lydia sama Elin Itu skinnya harus bayar Kalau Elin harus ini ya First stop up Oke Oke Disini ada event substorynya ya Mantap Sedih ada first purchase event ya Kalian bisa dapet ini Berapa ini disini? First purchase-nya kalian Paling murah itu 35.000 Oh really? Paling murah Sudah paling mahal Setelah 1,2 juta Oke Situ juga ada Chase gold Kalian bisa beli gold Oke ini bisa gratis Kita beli aja 10.000 Kalian bisa beli gold Pakai diamond guys Oke Juga ada Variety shop Ya ini kalian bisa beli Soulstone ya Buat nge-recruit Nge-recruit karakter-karakter baru Ada ancient coin shop Disini kalian bisa Ngambil-ngambil karakter-karakter Yang itu ya Yang OP-OP ya Terus ada honor shop Ini kalau gak salah nih Arena Terus ada friendship shop Kalau ini kalau kalian Dapet dari poin-poin friendship guys Oke Terus kalian bisa lihat disini ada Launch event stardest ya Kalian bisa dapet Semanyak Ampe 7 hari Kalian bisa dapet Sekitar 7.000 diamond Oh my god Terus juga disini ada Ini juga ada First purchase Sekali lagi ini ya Kalau kalian tap up Pasti dikali 2 guys Oke Kita lihat Gitu aja item Sekitar aja eventnya Terus kalian bisa lihat disini ada Mailbox Disini Oh ini Perregistrasi gifnya guys Jadi kalau kalian Perregistrasi Semoga kalian Perregistrasi ya Kalian bakal dapet ini guys Dapet Perregistrasi gif 3.000 Itu ada Rogue Chain Box Dapet ini guys Dapet Rosana Box Sudah dapet Ink Itu buat apa Kalau gak tau Ada nomor Norma Pink Slime Itu ini guys Buat ini Buat naikin XP Itu ada Rogue Chain Box Ada Lydia Soul Stone Oh really Itu ada Diamond lagi 1.000 Itu ada Diamond lagi 2.000 Oh ada Wiggle Dapet Wiggle Soul Stone Oh really Ada Ring Oh juga banyak Dapet equipment Kita bakal Get All aja Yes Jadi kalian bisa Lihat Rogue Chain Box Sekarang disini Yang ada Notest juga Jadi disini ada Kalau kalian mau baca Baca aja ya Males Kalau kalian mau claim Praksesinya Kalian harus Clear Adventure Book Chapter 1 1-3 Buat Buat claim Ya guys Oke Terus disini ya Jadi gitu lah ya Terus ada lagi Disini Ini ada Personeri ya Oh gak tau sih Kenapa jadi hijau Kenapa ya Jadi hijau Terus ini juga ada Story-nya ya guys Terus ini juga ada Story-nya Terus story-nya guys Kalau kalian bisa baca Ini game seru sih Dia ada kostum Ya ini kostum-kostum My Alice Dan semuanya Live 2D Ya setau gue sih Semuanya live 2D ya Kita lihat Karakter Kostum Semuanya live 2D guys Kan ini live 2D ya Ini garak-garak guys Live 2D Namanya itu live 2D Gue garak-garak ini guys Ini kalau opening ya Oke Tapi kalau gak salah Gak semuanya sih guys Kalau gak salah gak semuanya sih So gue gak semuanya live 2D sih Semuanya gak Semuanya live 2D maksud gue Oke Terus disini ada Mission Ya ini kayak mission Daily mission ya Kita klik-klik aja Oke Klik Gue oke Agak masih ini ya Masih gak stabil server-nya Oke disini kalian juga ada Ada summon Ada shop Ada arena Ada more More ini ada achievement Ya disini keluar Ada lagi Disini collection Oke disini setiap collection ya Kalian juga bisa dapet Ini guys Apa Diamond-diamond Dari setiap karakter yang di-collect Ada 5 page Berarti Banyak ya Karakter more lagi Ada sincerity Oh disini kayak Ini guys ya Kalian bisa Naikin Affinity-nya Oke Nanti Misalnya disini ada News Oke disini ada Grand opening Juga ada SNS follow Oke Juga ada Go to coupon page Disini juga ada Kuponnya berarti ya Nanti gue cari deh Ada kupon ini ya Oke terus disini ada Event Kayak tadi ya Terus Pickage Oh ini Ada pass Ya ada story pass Sekitar 230 ribu Ada level up pass Sekitar 110 ribu Terus 7 day pass Sekitar 65 ribu Sama Newbie Care Cage Kita dapet 80 ribu Dapet 1000 diamond 1000 gold Sama 200 ink Sama 20 Slime Blue slime Oke Ada book club What is this Ini juga Orange book club Kita juga bakal dapet School uniform gift Dapet dia guys Sama dapet 1000 diamond Tapi juga terus dapet Hadiah setiap harinya Sekarang lama 30 hari Sama Ring giftnya 1000 Oke Terus disini Udah ya Kita coba lihat summon Oh gak bisa guys Harus convert adventure box 2 plus 2 Untuk unlock Untuk the shop Tadi ya shopnya Untuk arena Oke Sekarang kayaknya gue bakal Ini dulu guys ya Gue bakal unlock 2 plus 2 Supaya kalian bisa nge-summon guys Ini kita bakal ketemu lagi Pas 2 plus 2 ya Oke Oke gue udah nyelesain 2 2 2 Sekarang gue bisa summon Guys Disini ada Free summon Kalian bisa klik Disini Oh really Oh ini summon Apa sih ini Dapet soul stone disini ya Disini jadi kayak bukan Dapetin orang guys Tapi soul stone Dan sebanyak 10 Kalian baru bisa Ini guys Baru bisa dapetin Karakternya Oke disini ada Summon one time Ada summon Oh jadi Pakai rock sandbox guys Oh jadi Rock sandbox nya itu Buat nge-summon Disini kalian bisa Summon 5 ya Oke kita bakal klik aja guys Kita disini ada ini gak Ada Rate nya gak disini Gak ada rate nya ya Disini gak ada rate nya guys What the heck man Gak ada rate nya kah Kita klik aja deh Yes Oke Animasinya sih Mantep ya Touch Bong Kita touch Oke dapet dia guys Dapet karakter baru Dapet dia juga Oke mantap Dapet carlison Dapet dia Oke Oh disini si rignate Mantap Oke kita close Oke Jadi setiap summon itu Sebanyak 2000 diamond guys Jadi gitu ya Oke Terus juga bisa summon One time Tapi gue males Terus juga bisa summon Pake ini guys Pake tiket apa Gue gak tau nih Oke Jadi gitu guys ya Jadi kalo kalian summon ya Kalian bisa dapet Ini guys Stone stone Buat nge-recruit Karakter kayak gini guys Oke mantap Kita recruit Easy boys Nice banget ya Oke Jadi gini ya Oke Oh gini Kadang gini Mechanic recruit nya Oh gini ya Enak sih Ini unice Unice ini medic guys Terus disini Kalian bisa recruit juga Ini dia guys Si look crazy ya The magic Oke Ini kalo gak salah Ini yang Charm-charm ya Oke Eh mantap sih Dan semuanya Live 2D ya Wih mantap sih co Disini kalo bisa recruit Dia juga Elijah Oke Oke Nah ini Oke Mantap ya Semuanya live 2D guys Keren Keren Kita okein aja Terus ini juga Kita bisa recruit Regenate Ini karakter Main karakternya guys Nanti kalian bakal dapet deh Kayaknya Di story nya Ya itu OP Kalau gak salah Karakternya itu OP Kalian bisa equip all ya Disini Kalian kalo Buat naikin karakter dia Ke green Kalian harus equip all Semua equip Kayak gini ya Nanti kalian bisa rank up Untuk naikin karakternya Di green gitu Gue gak tau sih Maksudnya green itu Maksudnya apa Gue gak ngartis ya Oke Sekarang kita bakal Langsung aja Jadi segitu guys ya First impression Dari Brave 9 story Jadi kalo game ini Game yang Calming ya Story-story gitu Dan Gameplay nya Gak terlalu jauh beda Sama Brown Douse Atau Brave 9 Yang biasa guys ya Jadi game nya Kayak biasa Gameplay nya Cuman disini Yang beda Mekanik Dari Dapet karakternya guys Jadi karakter karakternya Kita harus ngumpulin Soul Stone dulu Baru bisa kita Recruit guys Kalau kalian suka video Jangan lupa like Subscribe Sama komen Jangan lupa Bantu saya untuk mencapai 1000 subscriber guys Itu subscribe pada kalian Selalu berharga bagi saya guys Oke Sampai ketemu di video berikutnya Good luck See you Bye 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 Yes Okay Animasinya si mantep ya Touch Feels like love You've been made a shot Straight into my heart Now I'm falling fast And my world's expanded Goodbye Bye bye Terima kasih.